Halo guys ketemu kembali dengan vlog saya pada kesempatan kali ini guys aku mau membuat tutorial bagaimana caranya pemberitahuan dari YouTube peraturan baru guys dari YouTube jadi begini caranya guys ini kita buka dulu ya guys di Gmail saya ya biasanya kalian dapat itu ya dapet Gmail dari YouTube nah jadi saya dapat gini dari YouTube nah seperti ini guys nah ini bahasa Inggris Coba kita penjemahkan ke bahasa Indonesia penjemahkan ke bahasa Indonesia nah seperti ini guys nah jadi artinya disini guys nah ini artinya guys nah ini perubahan penting dapat nah ini seperti konten anak-anak guys ini artinya kita harus membatasi konten anak-anak jadi YouTube kalian itu apakah konten anak-anak atau tidak kalau konten anak-anak nanti dicentang di konten anak-anak kalau tidak ya nanti ada tulisnya juga dicentang di anak-anak tidak anak-anak begitu guys nah jadi caranya bagaimana guys jadi kita buka dulu ya guys ini yt-studio ini ades nah nah seperti ini guys seperti kayak bintang warna merah nih ya yt-studio kita klik yt-studio nah seperti ini guys kita pilih kita pilih video kita yang belum kita rubah ya guys misalkan yang ini nah disini di atas itu ada seperti pensil ya guys kita tekan seperti pensil yang atas itu ya guys nah disitu yang di atas itu ada tulisannya setelan lanjutan ya kita tekan setelan lanjutan nah disini ada penonton nah disini ada pilihannya guys nah apakah video ini dibuat untuk anak-anak nah jadi disini yang bisa nentukan adalah kita sendiri guys apakah video itu untuk anak-anak atau tidak ya Nah kalau misalkan tidak ya tulis ya centang tidak tidak video ini tidak buat untuk anak-anak tetapi kalau untuk anak-anak ya tulis ya video ini buat anak-anak begitu guys ke centang nah seperti ini guys tidak dibuat untuk anak-anak baru kita simpan ya guys ini tulisan paling atas kanan-kanan atas atau ratus tulisnya simpan kita tekan simpan gitu guys nah seperti itu guys caranya guys ini karena saya sudah jadi sudah sudah kita simpan jadi ini enggak beroperasi bagaimana guys sudah paham caranya guys oke guys kalau sudah paham jangan lupa di-like di-comment di-share dan di-subscribe ya guys dan kita tekan loncengnya ya guys oke guys dah selamat menikmati Terima kasih.